Kisah Pilu Gugurnya, 202 warga sipil penduduk kemusuk di tahun 1949 selalu terkenang setiap peringatan serangan umum 1 Maret di Yogyakarta. Namun semangat dan perjuangan di balik kisah ini harus nantiasa dikumandangkan untuk menumbuhkan sikap patriotisme dan nasionalisme. Serangan umum 1 Maret yang terjadi tahun 1949 tergambar dengan baik dalam diorama yang terletak di Museum H.M. Suarto di Yogyakarta ini. Pertempuran di titik nol kota Yogyakarta adalah pertempuran mempertahankan Yogyakarta sebagai ibu kota negara Indonesia saat itu dari agresi militer Belanda yang kedua. Peristewa ini berhasil membuka lebar mata dunia atas kekuatan tentara nasional Indonesia. Keberhasilan serangan umum 1 Maret yang dipimpin Letnan Kolonel Suharto menjadi awal Belanda mengakui kedaulatan Indonesia. Namun tragedi berdarah 1 Maret ini menyimpan kisah Pilu ketika 202 penduduk sipil di kemusuk yang merupakan kampung tempat orang tua Letkol Suharto dibantai dengan keji. Kisah ini tersingkap kembali dalam seminar nasional peringatan 74 tahun serangan umum 1 Maret 1949 di Bantul, Yogyakarta. Dalam acara ini, Ketua Yayasan Kajian Citra Bangsa, Mayor Jenderal Pundawirawan TNI Lukman Bur, menginginkan peristiwa kemusuk sumenggalan ini diakui oleh Belanda dan dikenang oleh seluruh bangsa Indonesia. Seminar nasional memaknai peristiwa kemusuk sumenggalan dalam serangan umum 1 Maret 1949 diadiri oleh ratusan peserta dari kalangan pelajar, mahasiswa, guru, dan sivitas akademika, serta sejumlah tokoh lokal. Tidak mungkin Belanda itu hanya satu kali tutup bintang di sini, intel-intelnya, lalu seperti yang terputar yang tadi, famok, bagi-bagi uang, bagi-bagi makanan. Begitulah. Kacatnya memang kalau bisa kita seperti rawak ini. Sebelah ini bisa diakui. Sekarang jangan pun milisnya, nasional saja lah. Sebelum pelaksanaan seminar, mereka melakukan upacara tabur bunga pada makam para korban agresi militer tentara Belanda yang ada di pemakaman Sommenggalan. Terima kasih telah menonton!